hai 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 semuanya Selamat datang kembali balik lagi sama gua Elvis hari ini kita bakalan lanjutin lagi survival mini kita di episode keempat seperti biasa sebelum kita lanjutin videonya gua minta kebaikan kalian untuk klik tombol subscribenya agar gua bisa mendapatkan 100.000 subscriber di tahun 2023 ini oke di episode sebelumnya gua udah berhasil menyelesaikan tempat mining gua dan gua di offline record menambahkan update di rumah gua coy jadi gua bikin seperti yang di tempat mining gua gua tambahin batu-batuan gitu untuk di sekitaran rumah gua coy jadi kelihatan lebih bagus lah lebih rapi gitu ya ketimbang sebelumnya gitu coy ini btw ada dogo gua punya ini ga ya punya tulang ya biar bisa kita timing si serigalanya coy waduh satu doang apakah kamu bakalan menjadi serigalaku let's go iya kurang coy kayaknya sih gua nggak ada tulang lagi sih cuman itu doang ya kayaknya nanti deh untuk timing si serigala ya karena gua nggak ada tulang kebetulan hari juga masih siang gitu coy jadi nggak bakal ada tuh si skeleton skeleton yang bakalan nge-spot Oke jadi di episode kali ini rencananya gua pengen bikin kaktus pake yang pertama di sini mungkin gua bakalan cari materialnya dulu dan di sini kalian bisa lihat inventory gua sangat berantakan jadi kita bakalan rapihkan dulu ya Oke sebelum gua pergi untuk mencari materialnya di sini gua mau tanam dulu deh kaktusnya ya siapa tahu nanti dia tumbuh kan lumayan buat tambah-tambahan buat kita bikin sebenernya gua bikinnya juga nggak mau gede-gede sih nah oke sebenernya cukup dan gua kalau salah ada redsense satu aduh taruh sini aja nah sip jadi untuk materialnya aku bakal membutuhkan banyak sekali granit dan disini pas banget ada nih jadi kita bakalan farming aja gua farming disini atau dibawah ya gua coba lihat kebawah deh kalau nggak salah dibawah tuh ada banyak coy jadi kita farming bawa aja deh nah kan betul ini dia granit jadi rencananya gua bakalan bikin si kaktus pamnya itu kayak pot gitu tuh terus nanti diatasnya kaktus gitu ya Nah gua bakalan farming farmingin dulu nih si granit-granit ini coy jadi untuk material yang pertama yaitu granit disini gua udah mendapatkan sekitar hampir 4stek kurang tadi gua lurusin aja 4stek ya cuman gapapalah untuk material kedua disini gua mungkin butuh dirt gua juga bakal ambil kaktus ini deh gua akan taruh disini aja gua butuh satu material lagi yaitu yaitu pasir rencananya buat gua bakar nanti dia bisa jadi kaca wah disini ada bocil dronet kita bunuh aja dulu nih bocil maling sukar ken gua dong untung aja keciduk kau eh gua mencari pasir daerah sini ya jadi kayak banyak nah kita ambilin aja dulu pasirnya eh karena semua material yang gua butuhin udah terkumpul semua saatnya kita time to build sini langsung aja gua bakalan ambil chestnya kita bakalan build di sebelah sini aja nah kemudian gua bakalan kasih hopper ini sembilan coy lah kok oh tadi nggak ke isi dong tinggal kita mundurin aja dua blok seharusnya sih pas ya Nah sip jadi nanti dia bakalan menuju ke C semua coy kayak kita naikin ini sekitar 4 blok dua blok lagi kemudian ngaknya lebih bagus gua isi granite full dulu baru nanti gua tekstur coy iya gua lupa kalau nggak salah kayak gitu kan casnya nggak bisa dibuka ya cenggap apa berin dulu nah jadi ini udah gua isi full sekarang tinggal kita coba hancurin random aja buat nanti gua tekstur gitu emang ada yang ngadi emang udah diisi dihancurin lagi nggak apa-apa coy demi estetik yoi kita pejuang estetik ya nah sip kemudian gua coba tekstur pakai dirt terus sama polis granite granite seperti ini nih kita isi aknya random aja coy oke tinggal boom 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 bap boom bm nah sedikit lagi nih sip satu lagi jadinya seperti ini oke bagus juga ya pakai dirt nyambung gitu gitu meskipun rada aneh tapi nyambung coy Oke jadi ini kan kotak doang gitu ya sini gua pengen tambahin tekstur gitu eh Stonewater mana nah ini deh gua coba tambahin stairs kemungkinan stresnya juga jangan itu doang coy gitu tuh pakai terbake random kayak gini nah sip lebih bagusnya itu ditaruhnya kayak gini kali mm kurang coy oke gue harus agak turunin sedikit sih gue naik dulu WD sekarang gue sudah punya scaffolding yoi ini akhirnya gua pakai skwolding juga meskipun baru dikit sih soalnya tadi gua dapet stringnya cuman dua doang coy oke nah gua coba kasih dester seperti ini nah lebih bagus kayak gini kayaknya kita tekstur juga ya kita pakai random nah lebih bagus ya tuh jadi kelihatan kayak gucci gucci gitu atau gentong gitu ya oke eh gua lupa coy harusnya sini agak ya gua salah-salah gua lupa kayak mohon maaf teman-teman harusnya disini sih pakai blok random aja coy soalnya nggak bakal kelihatan gitu ya Wih itu ada bocil kebakaran biarin aja deh Aduh gua lupa banget sih Oke gua ulangi deh ya ya udah berarti tinggal kita tutup lagi aja deh kayak gini nanti kita tekstur lagi ya itu kenapa bocil atau juga deh malah membakar diri sendiri udah bener-bener dong dia kita hancurin aja tempat gua naik sih sebetulnya ya kok ini gua malah kekurangan granit dah Oh enggak pas sip nah jadi gua bakalan tekstur lagi nih coy aduh ini bikin kerja dua kali sih kepala sip ya kalau lebih seperti ini tapi ini kok malah kayak ini deng ketetris Oke jadi kayak gitu udah cukup ya Nah sekarang baru gua bikin stairs yang terbaliknya tadi coy Waduh ini chestnya dalem banget dong tergampang deh untuk masalah chestnya ya beneran gua taro blok sementara dulu deh kayak gini nah lalu tinggal kita bikin puter kita di deh kalau kayak gini enggak kayak gucci kalau tadi kayak gucci dong bentar coy dari tadi kulihat ada domba mondar-mandir mondar-mandir daripada di mondar-mandir mending kita kurung aja kan kita bisa bikin kandang domba gitu nah ini deh kita panggil si dombanya karena udah punya wit juga gitu hei domba kamu jauh banget sini Bro oke dia mengikuti kita eh gua mau bikin dia kandang kandang di sini aja nih ga usah gede-gede ya oke bro bro please jangan keluar ya diam situ Oke thank you domba dan selamat kamu sudah punya rumah seharusnya dia udah bebas sih tapi malah gua kurung gapapalah sebenernya suka muncul sapi gitu coy cuman pas gua mau tangkap suka menghilang sapinya Oke like this wih cakep jadinya kayak gucci gucci gitu gucci bukan gucci yang brand baju ya coy gucci yang gentong gitu ya Nah maksud gua tuh nanti disininya kaca gitu Nah gua mau coba cek dulu kalau nggak salah tadi gua udah ada bakar kaktus udah bakar kaktus kita bakalan coba lihat kaktusnya udah terbakar belum nah ini dia oke mungkin sebelum gua bikin di wih sapi let's go sepi haha sini kau pas banget kan tadi gua lagi ngomongin sapi gitu woi woi sini dia nggak nggak ngeliat apa gua heran dia mau kemana sih aneh ini sih domba dong ngapain keluar sini sapi-sapi come on termasuk sini nah selamat bergabung aduh kita harus nyari satu lagi nih nggak bisa kalau itu dikawinkan nanti itu malah munculkan spesies baru aduh lapar nih coy kita makan dululah nih gua mau pelihara dia tapi gue malas Cenggak usah lah Oke kita bakalan lanjutin lagi buildnya dan kita bakalan bikin kaca ini aja kali Waduh kok boros banget ya kita dulu deh gua mau bikin ini dulu deh bikin farmnya nanti baru bikin kacanya coy Waduh kayak boros banget gitu ya ah tadi cuman satu itu cuma dapat 16 gitu atau dia nanti kira-kira dapat berapa ya Oke sekarang saatnya kita bikin farm kaktusnya untuk farm kaktusnya tuh sangat simpel sekali pribadi cuman kayak gini doang nih satu taruh taruh kaktusnya kayak gini nah terus kita kasih walnya kayak gini coy Aduh gue malah jatuh terlalu gue tutup aja tapi gapapa sih kayak gini juga ya malah kelihatan lebih bagus gitu jadi untuk farm kaktusnya tuh kayak gini dong coy sangat simpel sekali jadi kalau misalkan si kaktus ini tumbuh gitu kan dia bakal otomatis hancur dan jatuh ke bawah koper gitu udah gini doang dan gunetin mau bikin panjang ke atas ya tentu gue mau bikin agak gede cuman nanti yang ada malah keluar dari konsep gue deh dengan konsep gue kan mini gitu oh iya tinggal kita naikin aja deh nah ini berarti tinggal taruh kayak gini nih hancurin terus kita isi lagi kayak gini sip semuanya tinggal naikin aja dibikin sistemnya kayak sebelumnya coy aduh skafolding gua kurang lagi ya naikin sip karena skafoldingnya habis kita pakai skafolding yang biasa kita gunakan itu dirt please jatuh nah maksud gue tuh kayak gitu coy nanti kalau misalkan akan tumbuh dia bakalan jatuh gitu oke lima pas ya bunyatan mau bikin 10 cuman nanti yang ada ketinggian yang ada kayak pedang gitu tapi ini juga panjang sih tapi lima juga cukup kayaknya cukup lah ya Oke kita bakalan lanjut untuk isi wall nya nah yang setengah bilang tadi nih kayak mahal gitu Coba kita bisa lihat kegiat tuh delapan doang melakukan cuman dapat 40 sedangkan bikin pewarna dari kaktus itu kita harus dibakar gitu ya gapapalah tua gapat nah disini kita pin pakai kaca warna hijau Oke gue mau coba lihat lagi kaktusnya kayaknya udah habis sih ya jadi gua harus bakar 6 kaktus ini sih Oke kita tungguin aja deh ya kemungkinan disini gua bakalan tunggu dulu sih tuh ngapain lagi sambil nunggu ya mungkin ku cari farming kali ya gua mau farming kebun gua coy Halo kebun ya belum farming yang ini dan kenapa ini tuh cepet banget coy untuk farm melon ini nggak cuman melon sih semua farm kayaknya cepet loh gua sekadang suka merasa heran tapi nggak papa juga bagus juga gitu cuman kayak cepet banget gitu cuy Oh ya BTW gua dapet kentang disini eh kalau sudah gua bahas ya tuh cepet banget cuy ini udah pada tumbuh aja perasaan gua baru aja panen gitu terus ini juga bambunya tuh udah pada panen mungkin karena gua seringan disini kali ya jadinya cepet gitu Oke jadi disini gua kekurangan pewarna ya tadi gua udah pake yang udah gua bakar tadi cuman dapet segitu doang coy aduh jadi mau nggak mau gua harus nunggu si kaktus ini tumbuh lalu gua bakar dan gua jadiin pewarna lagi aduh bikin repot juga gitu ya judulah nanti gua bakalan baik lagi kalau ini udah gua tutupin semua coy ini untuk sementara untuk tempat mengambilan kaktusnya kayak gini dulu deh gua bingung coy untuk pengambilannya mungkin gua kasih pintu aja kali cuman pintunya yang warna ini pintu apa ya nanti gua coba cek kalau nggak salah pintu jungle deh itu coba cek deh jungle jungle kalau nggak salah gua udah gua ini lagi kayunya udah gua jadiin bahan bakar dia untuk kita punya suatu sapling disini kembangan tanem aja Oh iya jadi tadi gue mau eksperimen gue malah enggak lupa lagi jadi gua bakalan coba bikin yang namanya komposter wait cara bikin komposter tuh pakai apa weh pakai slip kalau salah ya gede nah ini dia Apakah sih kaktus ini bisa di bonmil kalau bisa di bonmil ya kita bonmil aja kan daripada nunggu lama coy oke gue mau ambil mungkin semangka aja kali ya kan banyak tuh kalau gua semangka ini ada redsen kita ambil aja satu doang nah kita coba jadiin dia pupuk please bisa ya tapi setau gua sih nggak bisa coy kita ambil aja setau gua sih nggak bisa gitu kalau kaktus di bonmil ya please mojang nah kan nggak bisa coy jadi dia terus bener nunggu tumbuh gitu ah elah gua bikin bakalan bisa gitu ya alah Oh iya mungkin sambil nunggu sambil mendesain aja kali ya gua bakalan bikin trapdoor paling sini gua bikin kayak ini aja nih kayak yang rumah gua kayak di tempat ini gitu ya biar api kemungkinan itu juga nanti gua bakalan pindahin ini biar api juga dan ini juga mungkin gua bakalan ratain aja biar lebih luas gitu ya dan mungkin nanti gua bakalan balik lagi kalau misal teman udah kelar coy Oke akhirnya untuk farm kaktus gua udah selesai coy nah disini gua bakalan gua kasih lihat dulu coy tapi kalian pasti tahu sih pasti di thumbnail ya nggak papa Mari kita lihat 321 let's go wadidaw gila sih ini keren banget gua tambahin dua gitu jadi kayak tower gitu ya buh mantep banget coy cuman salahan gua nih harusnya di setiap yang wall yang ini tuh gua kasih torch gitu coy biar nggak gelap cuma nggak papa lah adih ini gua baru recording malah malem coy tidur dulu deh Oke jadi tuh gua kesel banget tadi ya nungguin ini tumbuh tuh lama banget jadi gua memutuskan untuk ke padang pasir aja gua ambil kaktus dan juga ambil pasirnya coy dan ini gua kelebihan sih ini hasil aslinya sih paling cuman dapet dua coy ini gua bagi dua aja tadi ada satu stek gua bagi dua kesini juga tuh juga udah ngerapihin bagian sininya coy gue masih bingung untuk buat jalanannya coy antara gua samain kayak gini kah atau gimana ya tinggal dihubung-hubungin aja sementara kayak gini dulu dah gua sekat kayak gini kayak gini ya nanti kalau misalkan gua udah ada ide buat jalanan mungkin gua bakalan sambung-sambungin gitu ya btw disini untuk hewanan gua udah lumayan banyak nih soalnya tadi gua nemu sapi dan juga domba terus gua masukin aja deh kita dulu nah ini deh kita coba kasih makan mereka coy biar makin banyak kalau domba sih nanti gua tidak begitu butuh sih yang gua butuhin itu sapi coy sapi itu berguna banget buat kita dapetin kulit ya Nah kulit itu bisa buat bikin buku nanti bukunya kita bisa jadikan bookshelf dan nanti bisa buat encemen room gitu kan terus juga gobit butuh buat ini item frame Oke untuk farm kita disini farm gua udah gua luasin saya udah nggak muat coy disini udah full ya untuk semangka bedain aja lah gua udah banyak banget stok semangka coy Oke jadi untuk episode kali ini sampai sini aja dulu buat kalian yang mau request gua build apa di next episode kalian bisa request coy bebas lah misalkan kayak request bikin apa gitu nanti gua coba bikin gitu ya Oke jadi untuk episode kali ini sampai sini aja terima kasih tolong jangan lupa like comment dan subscribe jangan lupa bagi juga sampai jumpa bye bye thanks for watching